Oke, kita ketemu dalam pertemuan kali ini dalam belajar tentang mata kuliah data mining Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini Nah, disini kita akan belajar pengenalan tentang data mining Nah, karena ini kuliah pertama, pertemuan pertama jadi kita kontrak kuliah dulu Nah, penilaian di mata kuliah ini yaitu absensi 10%, tugas 30%, mid 30%, dan final 30% Oke, selanjutnya kita lihat definisi data mining Nah, data mining adalah suatu proses pengaruhkan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar atau big data Nah, jadi belajar tentang data mining tidak bisa dipisahkan dengan big data Karena di dalam data mining yang kita mining atau yang kita tambang adalah big data Oke, nah jadi pada pertemuan kali ini kita cukup untuk mengenal apa yang akan kita pelajari ke depan dengan data mining Nah, fungsi data mining Nah, fungsi data mining Pertama adalah Deskriptif Deskriptif ini adalah suatu fungsi yang bertujuan untuk memahami lebih jauh tentang data yang diamati Sehingga kita dapat melihat atau mengetahui perilaku dari sebuah data Nah, nantinya perilaku data itu memberikan karakteristik tertentu Oke Nah, selanjutnya predictive Nah, jadi fungsi kedua dari data mining adalah predictive Nah, apa ini fungsi predictive? Di sini fungsi predictive itu menjelaskan suatu proses dalam menemukan pola-pola tertentu Dari sekumpulan data dalam jumlah besar Nah, jadi tentu pola-pola yang digunakan diketahui dari beragam variable yang terdapat pada big data tersebut Oke Nah, selanjutnya classification Nah, classification ini bertujuan untuk menyimpulkan beberapa definisi karakteristik dari sebuah grup Nah, misalkan Mengklasifikasikan pelanggan misalkan ya Yang berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain Nah, atau konsumen dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain Oke Nah, selanjutnya clustering Nah, clustering ini adalah identifikasi kelompok dari misalkan ya produk-produk atau warang-barang yang memiliki karakteristik khusus Nah, itu kita mining dengan clustering Selanjutnya association Nah, di association ini melakukan identifikasi hubungan dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi dari suatu waktu ke waktu yang lain dalam kurun waktu yang lama Nah, jadi association itu misalnya Misalnya apa ya Misalnya belanja Belanja orang-orang yang beli misalkan ya Beli gula Misalkan kebutuhan rumah tangga ya Orang yang membeli, konsumen yang membeli gula Berapa persen kemungkinannya membeli beras Nah, jika ditemukan persen yang cukup signifikan Maka kita mengatur barang itu secara berdekatan Nah, tentunya ini dalam supermarket biasanya Oke, selanjutnya sequencing Sequencing ini mirip dengan association Tetapi sequencing ini berfungsi untuk mengidentifikasi hubungan-hubungan yang berbeda di waktu tertentu Nah, jadi mirip ya Sedikit mirip Sedikit banyak mirip dengan association Oke, dan yang selanjutnya adalah forecasting Nah, fungsi ini bertujuan untuk memprediksi Apa yang akan terjadi Sesuai dengan pola-pola yang sudah didapatkan sebelumnya Jadi, ini akan sangat berfungsi Misalkan dalam permintaan pasar Dan perkiraan cuaca mungkin ya Dan sebagainya Oke Nah, kita lanjut dulu Nah, proses pengambilan data Di data mining Nah, pertama itu Tentu ada big data ya Tentu ada big data Ini adalah big data Nah, jadi Tersedia dulu data dalam jumlah besar Kemudian dilakukan selection Nah, jadi Pembersihan data Di pembersihan data itu Kita buang yang data Tidak perlu Atau biasa disebut dengan data noise Atau data yang tidak konsisten Nah, kemudian Data itu diproses Data diproses Nah, atau Digabungkan dari beberapa sumber Kemudian setelah itu Nah, penggabungan itu Biasanya kita sebut data warehouse Nah, jadi Data warehouse itu Diklasifikasikan Data diklasifikasikan Di data warehouse Nah, selanjutnya Dilakukan Transformasi data Nah, data Data yang sudah kita Integrasikan itu Dari beberapa sumber Itu ditransformasi Menjadi Bentuk yang sesuai Untuk kita tambang Atau di mining Nah, selanjutnya Dilakukanlah Data mining Atau penambangan data Nah, prosesnya Proses ekstraksi pola Didapatkan dari penambangan data Nah, kalau kita lihat disini Ada pola yang Atau grafik yang muncul Nah, inilah yang kita sebut dengan pola Atau patron Atau pattern Nah Oke, setelah itu Kita adakan evaluasi Nah, jadi pola yang sudah ditemukan Nah, kita lakukan evaluasi Nah, sehingga Menjadi pengetahuan Yang selanjutnya Menjadi Kearifan lokal Oke, kita lanjut dulu Nah, walaupun seperti itu Kita juga sering menjumpai permasalahan dalam Big data Nah, contohnya Metode mining dan interaksi pengguna Jadi sering terjadi Permasalahan dalam Menentukan metode mining dan interaksi pengguna Selanjutnya adalah Masalah kinerja Dan Jenis masalah Dengan data yang beragam Karena tentunya Big data itu Bukan hanya satu jenis Data Tetapi Beragam Yang sangat Besar jumlahnya Nah, oke Nah, sekarang kita melihat Penerapan data mining Nah, jadi Melalui Dengan mengetahui penerapan data mining Adik-adik bisa Mengetahui Seberapa penting kita belajar Data mining ini Nah, yang pertama Kalau kita lihat Penerapan data mining Dalam analisis Pola belanja konsumen Nah, seperti yang kita Sudah pelajari Tadi sebelumnya Ini menggunakan Association Nah, jadi Dengan data mining Kita bisa Menganalisis Pola belanja konsumen Nah, misalkan Orang yang membeli Sabun cuci Misalkan Berapa persen Kemungkinan Dia akan membeli Sabun Yang lain Misalkan Oke Nah, seperti itu Nah, yang kedua Dengan penerapan data mining Itu bisa mendeteksi Unusual patent transaction Nah, unusual patent transaction ini Atau dengan kata lain Pola yang tidak biasa Transaksi pola yang tidak biasa Biasanya Ini Apa D Diterapkan dalam transaksi Keuangan Nah, jadi Kalau misalkan Ada transaksi yang Besar Tiba-tiba Misalkan Sebesar 1 miliar Atau 500 juta 500 juta Sekarang kan itu sudah Kalau tidak salah 500 juta itu Ketika kita transaksi 500 juta itu Sudah langsung Terdeteksi Terdeteksi di OJK OJK Kalau tidak salah Nah, jadi Dengan adanya penerapan data mining Itu bisa mendeteksi Unusual patent transaction Nah, dari situlah Para koruptor Ketahuan Pada saat pencucian uang Dan sebagainya Oke Next Penentuan kelayakan Peminjaman uang di bank Nah, jadi Penerapan data mining Yang berikutnya adalah Kita dapat melakukan Kelayakan Apakah Nasabah ini layak Untuk Diberi pinjaman uang Di bank Nah, jika layak Berapa Berapa rupiah Berapa besar Pinjaman yang Bisa diberikan Kepada Nasabah Tentunya dengan Penerapan data mining Yang Yang baik Nah, oke Nah, sampai disini dulu Untuk Pengenalan tentang Data mining Nah, pertemuan berikutnya Kita akan Belajar Belahan-lahan Tentang Data mining Oke, kita tetap Semangat belajar Data mining ini Luas sekali Data mining ini Luas sekali Dan Betul-betul Bisa diterapkan dalam Kehidupan Sehari-hari Oke Nah, sampai disini dulu Untuk sementara Belum ada tugas Yang saya berikan Silahkan menunggu Materi selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati